Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN Dengan tema Karakteristik Individu Materi Pelajaran Online MAPEL PKN Tema 8, Tema 3, Kelas 4 Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pengertian karakteristik Di sini menurut psikolog karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu Secara umum karakteristik merupakan ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang Kemudian pengertian individu Beberapa ahli mengatakan bahwa individu adalah unit terkecil pembentuk masyarakat Individu secara umum yaitu perseorangan atau tunggal Jadi pengertian karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu atau seseorang Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia jenisnya beragam Di antaranya, yang pertama fisik, kedua kegemaran, ketiga ada sifat, keempat agama, kelima suku, keenam pakaian adat, dan lainnya Yang pertama fisik Di antaranya fisik ada jenis rambut Beberapa orang di Indonesia jenis rambutnya sangat beragam Ada yang berambut keriting, lurus, berambut warna putih, merah, ataupun kecoklatan Kemudian ada warna kulit Di Indonesia identik dengan warna kulit sawo matang Tapi beberapa daerah ada yang memiliki warna kulit putih, kuning, ataupun hitam Kemudian tinggi badan Di Indonesia pun untuk tinggi badan seseorang berbeda Ada yang tinggi, ada yang pendek Kemudian berat badan Ya berat badan di masyarakat Indonesia pun beragam Ada yang mungkin mengatakan gendut, ataupun kurus Selanjutnya kegemaran Di Indonesia sendiri, untuk kegemaran sangat beragam Ada yang gemar melukis, berenang, bermain bola, bermain musik, dan lain sebagainya Selanjutnya sifat Sifat-sifat juga berbeda-beda Yang pertama ada yang rajin menjaga kebersihan Ada yang pemalas, kurang rapi, hanya bisa bermain dan menghabiskan waktu menonton televisi Yang ketiga adalah pemarah Emosi, sombong, kurang penyayang, dan galak Ya untuk yang keempat adalah suka menolong, penyayang, dan peduli Kemudian ada jujur dan dapat dipercaya Selanjutnya adalah agama Di Indonesia sendiri, agama yang sudah diakui oleh pemerintah Ada enam Yang pertama, agama Islam Yang kedua, Kristen Yang ketiga, Katolik Yang keempat, Buddha Yang kelima, Hindu Dan yang keenam, adalah Kongbucu Kemudian suku Suku di Indonesia pun sangat beragam Di antaranya ada suku Jawa, Madura, Batak, Dayak, Bali, dan lain sebagainya Kemudian pakaian adat Pakaian adat pun di Indonesia sangat beragam Ada pakaian dari adat Bali, pakaian adat Bangka Belitung, Jawa Timur Dan masih banyak pakaian adat Sesuai dengan daerahnya masing-masing Manfaat Keragaman Karakteristik di Masyarakat Untuk yang pertama, dapat saling menghargai karakter setiap individu Yang kedua, membuat kita jadi belajar bersosialisasi Yang ketiga, dapat saling bersikap toleransi Yang keempat, saling melengkapi sesama individu Dan yang kelima, dapat hidup rukun di dalam masyarakat Demikian penjelasan dari Ustazah Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh